Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, rali coba, rali semuanya. Mungkin waktu mandi itu, kalau mandi kan, kalau mau pakai celana itu harus sendirian dulu. Mungkin waktu itu karena di tembok itu ada semacam dampak itu kali. Waktu itu Bapak, obatin pakai apa Pak pertama kali? Obatin untuk luka punggungnya? Ke dokter, ke dokter cuma dikasih semacam pel gitu loh. Tidak ada hasilnya? Tidak ada. Setelah Bapak mencoba Soma, apa yang Bapak rasakan? Rukanya? Rukanya makin mengering gitu. Tadinya diolesin sama diminum. Sehari berapa kali diolesinnya? Sampai tiga kali lah. Diminumnya berapa tetes? Waktu itu enam tetes. Oh, enam tetes. Sehari tiga kali sehari. Dengan enam tetes tiga kali sehari, luka yang ada di punggung selama sebulan katanya ya Pak ya. Sudah mulai membaik dan sekarang sudah mengering. Oh, kalau untuk BAB-nya gimana? Katanya BAB-nya keluar darah, Pak. BAB-nya itu waktu lebaran kurang seminggu, keluar darah kan. Begitu mau lebaran, nggak sembuh-sembuh gitu loh. Terus saya udah niat mau ke dokter kan. Waktu itu, Somen saya kan udah habis, nggak sedia. Terus saya bilang sama istri, ya Bu, sebelum ke dokter coba Somen aja deh. Nanti kalau Somen nggak sembuh, baru ke dokter. Ternyata baru minum Somen, udah sembuh, jadi nggak jadi ke dokter. Berapa tetes waktu itu minum Somen ya? Saya banyakin. Tujuh tetes sehari tiga kali. Berarti belum satu botol, udah sembuh BAB-nya yang nggak keluar darah lagi sekarang? Oke, jadi Mitra Sehat, belum satu botol, hanya tujuh tetes tiga kali sehari. BAB-nya sudah tidak keluar darah lagi ya, Pak. Jadi ada dua penyakit ini yang sudah tersembuhkan oleh Somen ya. Bersyukur sekali ya, Pak. Jadi untuk Mitra Sehat, untuk Anda, jika Anda ingin mencoba Somen, Anda pemakai baru, Anda bisa mencoba Somen dengan dosis yang terlebih dahulu, dengan lima tetes tiga kali sehari. Somen berani coba, berani sembuh. Saya Nena melaporkan dari Purwokerto Provinsi Jawa Tengah untuk Voice of Somen. Berani coba, berani sembuh.